Buya Yahya menjawab Buya Yahya menjawab Saya rasa susah, sangat susah Buat memberikan nasihat Atau pengertian kepada keluarga Daripada menasihati orang lain Saya harus bagaimana Buya Terima kasih, mohon penjelasannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi Ada mungkin seorang anak pengen Bahwasannya kalau menikah nanti ada dengan cara Syar'i, tidak menanggap Tontonan yang menjadikan Allah murka Dan sebagainya Kalau ingin membuat perubahan itu Itu harus ada siasat, strategi Misalnya tontonannya saja Mungkin di kampung itu Kalau tidak pakai organ tunggal itu Kayaknya tidak sah Misalnya Semoga Allah mengampuni dan memberikan kesadaran Makanya kalau Anda ingin Merubah tradisi di sebuah rumah Anggap saja rumahmu sendiri Makanya kalau Anda ingin membuat perubahan di rumahmu sendiri Tentunya adalah Dengan cara Jadi Anda sudah punya persiapkan Kalau nanti ada pernikahan adikmu tahun depan Tahun sekarang ini sudah mulai berbicara Jangan sudah musawaroh, mertuamu, bapakmu sudah ngundang Baru ngomong Itu gulet nanti berantem itu Jadi dari jauh-jauh sudah kita sering disinggung Nanti kita yang syar'i, yang kini, yang kini, kini, kini Kalau ternyata belum ini mungkin dipahamkan Sampai dia perlahan Dalam perjalanan satu tahun Lebih terhormat Kemudian sering diperdengarkan perkataan ulama Nikah itu agar berkah Apa artinya doa barakallahu alaikum Didoain oleh para ulama berkah-berkah Di dalamnya adalah menjadi sebab Doa tidak dikabul Maksiat Ini dipahamkan mana ini Perlahan Kadang-kadang kita ini Ya kita tidak pakai akhlak ini Ini kalau tidak syar'i Jajin masuk neraka Ibu nanti Enti ngomongin apa? Nanti makan obat Salah obat kali Tidak pakai akhlak kadang-kadang kita Jadi dengan halus dan lembut Difahamkan dulu Termasuk mungkin pernikahan anda sendiri Kalau masalah yang ditutupkan Nanti orang pada menggunceng Menggunceng apa? Menggunceng adalah orang jelek Kalau orang baik tidak akan menggunceng Nabi Muhammad digunceng Setelah kali oleh Abu Jahal Memang dasarnya adalah Abu Jahal Dan semua orang berbuat baik Akan ada musuhnya Jadi nanti akhirnya ini menghentikan Saya mau Aduh mau ke masjid Nanti mau diomongin sama orang Tidak jadi ke masjid Mau ngaji nanti diomongin sama orang Tidak jadi masjid Mau jadi Mau pakai baju Ini nanti diomongin sama orang Ini tidak beda Kita itu Ini orang takut diomongin Omongin sama orang Tidak akan ngomongin Bahkan mungkin lihat Alangga banyaknya yang terkagum dengan itu Semua ada penduaan Oh subhanallah Jadi begitu Menjanjung banyak Cuma lihat Untuk menghentarkan seseorang kepada Tadi tujuan itu Harus dengan strategi dan siasat Dengan cara Dan itu tidak lain adalah Akhlak yang mulia Kemudian di saat membagi Bahwa dengan keindahan Dan mungkin tanpa disadari Tanpa disadari Orang sudah dipisahkan Tiba-tiba dilakukan Baru Wali Songok Mungkin tempatnya ya Agak digedekan Ya kita rugi sedikit Misalnya Pak Tendanya Mula-mula Satu jadi dua Kemudian dibagi Biar bahasanya Apalah mungkin Apalah Tidak hanya syari Sebab ada orang Yang hatinya buruk Munafik Itu adalah Sangat alergi Dengan istilah Syari-syari Memang munafik Dia di neraka jahannam Tapi ahli iman Itu selalu dalam hatinya Ada kerinduan Untuk kebaikan Cuman kadang-kadang Orang Menentang dengan kebaikan Yang ditonjolkan Sebagai kebaikan Maka biasanya kita harus kemas Mungkin ada pempermudah ya Yang putra disini Putri disini Tiba-tiba Pak Maksudnya sendiri Ibu-ibu Silahkan Ada menerima tamu Bapak-bapak disana Jalan sendiri Eh dia bisa Gak ketemu istrinya disana Disana Gak usah Ini yang syari Ngapain ngomong gitu Biasa sajalah Kadang kita itu Kurang menggunakan Akhlak yang baik Akhirnya orang menjadi Terbiasa di kampung tersebut Dan itulah dakwah Nabi Halus Tanpa dirasa Ternyata orang sudah masuk Di dalam lingkaran Kaum muslimin Keindahan akhlak yang mulia Jadi mulai dari jauh-jauh hari Mungkin ada diantara kita Nah besok ini pernikahannya Buya Semampumu Kalau tidak Kamu jangan perang dengan orang tuamu Ya sambil istighfar Berjanji Perteknikahan adikku yang lain lagi Dan tidak boleh semacam ini Mungkin hari ini kita kalah Kita kalah Diskusi dengan ibu ndak kita Ayah ndak kita Sambil kita doakan Semoga Allah berikan kesadaran Dan sebagainya Dan tidak usah menampakkan protes Yang berlama-lama Aku tidak mau ini Tidak mau bantu Tambah jelek akhlakmu Jadi Kalau memang tidak ada sepedi Membantu yang halal Tapi jangan bantu yang haram Membantu yang lain Masa Tapi tidak usah bantu Masang Apa Masang yang lainnya Masang untuk joget Misalnya tidak usah Panggung Masang yang lainnya Kalau suruh nerima tamu Jangan Tukang joget yang diterima Nerima yang lain aja Nima ustandahnya Jadi itu Jadi milih yang halal dulu Ini adalah bertahap Kadang-kadang kita itu Ya sudah Protesnya itu sampai Tidak selesai-selesai Akhirnya menjadi tambah Tidak enak sendiri Beragaman di kampungnya Ini kan haram dosa Astaghfirullah 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 Adit Nanti ngapain ini Nah ya tidak enak Jadi perlu akhlaknya mulia Dengan kelembutan Bawa kepada kebaikan Dengan mudah Permudahlah dalam orang Menggapai kebaikan Dan untuk taisir itu adalah Dengan akhlak yang mulia Wallahu'alam bisawab